Saya tadi dijelaskan oleh Yusuf Sa'am, iman itu naik dengan ibadah dan turun karena dosa. Hati-hati, kita taat, iman jadi naik. Tapi ketika orang berdosa, imannya dari turun. Karena ingat, ibadah yang kita lakukan adalah bagian daripada, ingat, wujud rasa syukur kita kepada Allah. Maka sebanyak penjelasannya tadi, bukan masalah apanya. Kita ibadah kepada Allah, sebenarnya wujud rasa syukur kita kepada Allah. Karena ibadah itu, Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Tapi kita yang butuh untuk melakukan ibadah. Sekali lagi, kita yang butuh untuk melakukan ibadah. Allah tidak butuh ibadah kita. Makanya jangan terlalu kegeeran. Bukan pahala yang menyebabkan kita masuk surga. Bukan amalan yang menyebabkan kita dapat surga. Bukan. Tapi karena rizahnya Allah, maka yakinkan pada diri kita untuk hati-hati. Kenapa, 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 kenapa. Karena ibadah yang kita lakukan membuat kita makin dekat kepada Allah. Maka dengan iman, dengan ibadah, istiqamalah dalam ibadahmu. Biar sedikit, yang penting, continuity. Apa? Continuity. 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 Terus menerus. Nah, kenapa. Adhuamu hawa in calla. Continuity walaupun galil sedikit. Karena kenapa, kenapa, kenapa. Biar sedikit, yang penting terus menerus. Daripada banyak cuma sekali. Tapi, Ustadz, itu yang jalan di air orang zaman dulu maksudnya gimana itu orang dulu naik perahu. Karena keyakinannya. Oh, naik perahu. Tapi sekarang sudah hilang yang seperti itu. Karena ketika ada orang jalan di atas saya, kita tukang sulap. Kata guru saya, udah hilang yang seperti itu. Dulu orang pegang barah api. Banyak cerita memang. Sampai orang ada yang bisa lompat setinggi pohon kelapa. Oh, macam-macam cerita. Soalannya di atas, apalagi pohon pisang. Tapi ngomong-ngomong nih, kita lanjut lagi nih. Apa itu? Katanya, bicara masalah tentang COVID ini ada hubungannya dengan sesuatu yang kita masukkan ke dalam mulut. Yang kita makan. Serta juga dengan keimanan kita ini bisa bergantung dari apa yang kita makan. Hati-hati. Karena hati-hati. Hati-hati. Dih hati-hati. Lalu kinariko agen yang tamari bapak buata. Ia itu mbak itu dipertanggung jawabkan di sini munri. Nah sahabat mempengaruhi itu ibadah. Ternak merikuran ibadah. Kinariko agen dianre. Wuh, deh matang malang. Sehingga mahkutung ini mas Mpahnya. Artinya apa ini? Kaman, kaman. Kaman, kaman. Hancur akan usaha semula langsung pada. Punang Andrei taua. Punang Andrei antama malang. Pak Kyi, can you translate? We are what we eat. Apa yang kita makan itu darah kita. Coba kita, kita tadi kan gak ngerti. Coba kita tanya, gimana kalau sedekah subuh? Ada pertanyaan? Ada sedekah subuh. Bahasa Indonesia. Ada sedekah subuh 200 ribu. Buat yang bisa menjawab pertanyaan kita. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya. Nah, zaman sekarang ini banyak orang yang suka lalai dengan ini. Biasanya zaman dulu nih, bahkan sahabat Nabi ini dengar dan lakukan. Nah, biasanya apa yang dia dapat langsung dilaksanakan kalau banyak tanya. Dengar dan lakukan. Disuruh pakai masker, dengar dan lakukan. Tapi orang kayak gak ngelakuin, tapi bahasa harapnya aja kita pakai. Tadi saya udah ngomongin di segmen 2. Aku kasih clue. Apa ya? Samina titik-titik. Oke, buat zaman langsung dijawab aja. Kita akan cari pemenangnya setelah iklan. Oh ya, selamat. Pakai indirma jangan kemana-mana tetap di selamitinya. Oh, zaman. Alhamdulillah. Lumayan Pak Yai buat samina. Marbella disang, tumuh. Applause금. tóoute. imu. Selamat menikmati